Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya untuk satu bahasan baru, yaitu klausurah peralihan dalam surah berharga. Bagaimana cara mengalihkannya, termasuk bahasan kita hari ini. Yang pertama adalah memperoleh hak milik atau suatu benda dengan cara penyerahan. Dulu waktu belajar hukum perdata, Anda sudah belajar bagaimana cara memiliki. Saya ingatkan kembali ya, yang pertama cara memiliki adalah dengan cara menemukan. Yang kedua adalah dengan cara penyerahan. Yang ketiga adalah dengan cara peralihan. Nah peralihan itu bisa dengan cara yang lain-lainnya lagi, bercabang-cabang lagi itu peralihan. Apakah peralihan melalui jual beli, peralihan melalui pewarisan, peralihan melalui pemberian hadiah atau hibah. Kalau dalam bahasa Arabnya gitu ya. Maka bercabang-cabang seperti itu. Karena surat berharga merupakan bagian dari benda, dia harus memiliki kelau surat peralihan surat berharga. Ya, dulu belajar di dalam hukum berharga. Benda dibagi dua, benda berwujud, benda tidak berwujud. Masing-masing dibagi menjadi bergerak, tidak bergerak. Itu nggak boleh lupa konsep dasar itu supaya lebih mudah memahami hukum surat berharga. Ada beberapa cara untuk mendapatkan hak milik, yaitu memiliki surat berharga dalam bahasan kita kali ini. Yaitu salah satunya dengan cara penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata. Nanti Anda cek 581 KUH perdata, ya. Lihat bunyinya apa, silahkan dicek 584. 584, sorry tadi salah tadi. Untuk mendapatkan hak milik atas benda-benda tertentu termasuk di dalam adalah surat berharga. Ini harus ada dasar hukumnya. Misalnya pelekatan, pelekatan hak, kemudian kadar luar sah, bisa juga pewarisan, bisa juga penunjukan atau penyerahan. Ini berlaku juga untuk surat berharga sebagai bagian dari benda. Jadi, asas-asas dasar di dalam hukum surat berharga, asas-asas dasar di dalam hukum perikatan, asas-asas dasar di dalam hukum benda, itu tetap menggunakan dasar asas-asas di dalam hukum perdata. Dengan asas pelaksanaan, yaitu leks spesialis derogat leks generalis. Ingat ya, dalam pelaksanaan peraturannya, maka menggunakan asas leks spesialis derogat leks generalis. Apabila diatur secara detail di dalam kitab undang-undang hukum perdata, apabila diatur secara detail di dalam KUH dagang, maka tidak perlu lagi kita melihat KUH perdata. Tetapi asas-asasas dasarnya tetap berlaku. Apa yang diatur di dalam hukum perdata tentang kepemilikan, maka itu berlaku juga untuk hukum dagang. Dan hukum dagang merupakan induk dari hukum surat berharga. Cara menyerahkannya atau leveringnya, menurut hukum ada bermacam-macam tergantung jenis bendanya. Penyerahan surat berharga, ini juga ada beberapa caranya. Ada klausula-klausulanya bagaimana cara menyerahkannya, apakah dari tangan ke tangan, apakah berupa simbol tertentu, misalnya penyerahan rumah. Misalnya contohnya, ada simbol tertentu penyerahan rumah, ditandai dengan penyerahan kunci. Tidak bisa, rumahnya diangkat terus diserahkan. Jadi penyerahan rumah, pada umumnya simbolnya adalah penyerahan kunci dan penyerahan sertifikatnya, misalnya begitu, dalam jual-beli rumah. Atau dalam bentuk penyerahan, bentuknya kesi, dalam bentuk penyerahan uang. Ini adalah hal yang penting di dalam surat berharga, bahwa begitu pentingnya cara penyerahan atau levering untuk memindahkan hak milik. Atas surat berharga, nah maka penyerahan tersebut dapat dilihat dari klausula-klausula yang terdapat dalam surat berharga. Jadi tetap ada klausula-klausulanya. Nah, maka kita masuk cara penyerahan surat berharga. Yang pertama adalah klausula atas tujuh. Yang kedua adalah klausula atas pengganti. Dan yang ketiga adalah klausula atas nama. Ini memberikan pengaruh bagaimana nanti orang yang memegangnya menyerahkan surat berharga tersebut kepada pihak lainnya untuk memperlajar lalu lintas pembayaran dalam pelaksanaan suatu perjanjian tertentu. Nah, karena tadi tergantung pada isi dari surat berharga itu bagaimana cara penyerahannya, itu harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah dalam menggunakan cara untuk menyerahkannya, gitu ya. Supaya bisa apa? Supaya penyerahan itu dianggap sah. Mengapa harus mengikuti isi dari surat berharga itu sendiri? Jadi apa yang tercantum di surat berharga itu mempengaruhi bagaimana cara menyerahkannya. Kalau tidak mengikuti isi dari surat berharga itu, maka dianggap tidak sah. Nah, yang pertama adalah klausula atas tunjuk. Atau ada juga yang menggunakan istilah klausula atas pembawa. Atau juga ada yang menggunakan istilah kepada pembawa. Dalam bahasa Belandanya antonder. Atau tuberer di dalam bahasa Inggris. Nah, surat berharga yang berklausula atas tunjuk, yaitu surat berharga yang terdapat nama, ada namanya, dan diikuti kata-kata klausula atas tunjuk. Itu harus disebutkan, harus ada tulisannya di dalam bentuk surat berharga klausula atas tunjuk. Atau ada juga ditulis di situ, atas atau kepada pembawa. Dalam bahasa Belandanya digunakan kata juga antonder. Nanti cari di bahagian Google bentuk-bentuk yang seperti itu. Apabila dalam surat berharga terdapat nama, kemudian diikuti kata-kata atau istilah yang demikian. Saya kayaknya perlu minum dulu. Terima kasih telah menonton!